Support terus channel youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Target 70% vaksin COVID-19 di Kabupaten Ketapang belum bisa ditentukan. Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Ketapang secara keseluruhan baru mencapai 40%. Di penghujung tahun, ditargetkan bisa mencapai 50%. Faktor yang menyebabkannya yaitu hambatan di lapangan. Wakil Bupati Ketapang Farhan selaku pemerintah daerah menjelaskan. Hambatan itu berupa wilayah Kabupaten Ketapang yang luas, sosialisasi kepada masyarakat, dan adanya penyakit bawaan yang perlu penundaan vaksinasi COVID-19 sampai bisa dilakukan vaksin. Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang terus menghimbau dan mencari strategi yang tepat dalam melakukan vaksinasi. Seperti ke sekolah, ke kelompok masyarakat, kelompok jemaat, dan lainnya. Jadi vaksin Kabupaten Ketapang hari ini sudah 41 lebih ya persennya itu. Dan ini juga diperlukan upaya-upaya percepatan. Supaya di akhir tahun ini minimal kita bisa ketemu dengan angka 50 lebih lah ya, 55 persen juga. Tapi kami tidak bisa menjamin untuk mencapai 70 persen. Karena ada hambatan-hambatan dalam konteks wilayah, hambatan-hambatan dalam konteks sosialisasi kepada masyarakat, ada hambatan juga terhadap adanya penyakit bawaan dari masyarakat. Jadi ketika kita melaksanakan vaksin, di dalam setiap pelaksanaan itu pasti ditemukan. Ada penyakit bawaan yang perlu ada proses penundaan sampai kepada pelaksanaan vaksinnya itu dapat berjalan. Dan pemerintah tetap menghimbau dan mencarikan strategi-strategi yang tepat, baik itu ke tempat-tempat sekolah, kepada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok gereja seperti ini. Terangkali nanti ada jemaat yang belum, belum apa namanya, dipaksin, dapat diindukan kepada pemerintah Kabupaten Ketapang melalui dinas kesehatan, sehingga nanti di mana tempat pelaksanaan vaksin kita akan datang ke sana. Nah, jadi kita terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan vaksin. Nah, dengan persentase yang besar tadi itu, harapannya kekebalan masyarakat terhadap, katakanlah adanya pandemi ini, tentu semakin baik dan kuat ya. Jadi itu harapannya, karena penanganan pandemi COVID ini, kita mengutamakan keselamatan manusia, keselamatan jiwa. Jadi inilah yang terus kami timbaw, dan nanti juga dalam pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, untuk dapat dilaksanakan dengan sesederhana mungkin, dan jangan diupayakan katakan berkumpul yang terlalu banyak. Dan poin pentingnya adalah pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Pemerintah menetapkan pada akhir tahun 2021 ini, setiap daerah harus mencapai 70% total vaksinasi COVID-19. Namun, Kabupaten Ketampang tidak bisa memastikan hal tersebut, dikarenakan banyaknya hambatan di lapangan. Dengan persentase yang besar 70%, harapannya dapat terbentuk kekebalan masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Masyarakat dapat melakukan aktivitas secara normal, namun dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan. Dari Kabupaten Ketampang, Iqbal Arianto Sigit mewartakan untuk Ketampang TV Jurnal. Sampai jumpa di video selanjutnya.